Halo semuanya, welcome to my third vlog Jadi untuk vlog yang ketiga ini Aku itu rencananya bakal ngejelasin ke kalian Gimana sih cara dapet beasiswa ke Tiongkok Nah ini kayaknya sih memang saat Sabtu yang paling ditunggu-tunggu banget kan ya Jadi kan aku sekarang ini, seperti yang aku udah bilang di video-video sebelumnya Lagi ambil S3 di Tiongkok Nah aku untuk S3nya itu memang beasiswa Tapi S2nya tuh aku self-support Maksudnya self-support tuh berarti aku bayar sendiri gitu biayanya Biayanya ya semuanya, termasuk dari tempat tinggal, dormitory, sama school fee Itu semuanya bayar sendiri Nah jadi ceritanya, waktu aku udah lulus S2 itu Aku direkomendasiin untuk apply beasiswa pemerintah Tiongkok Namanya CSC, kita nyebutnya CSC China Scholarship Council Nah untuk ambil S3 itu Nah akhirnya karena aku apply dan dapet beasiswa makanya aku lanjutin ke S3 Walaupun tadi sebenernya aku gak ada niat untuk ambil S3 sih gitu Nah jadi untuk benefitnya nih apa aja gitu kan Kalau untuk CSC, jadi scholarship yang dari pemerintahan Tiongkok, Cina itu Anak S1 dapet fasilitas satu kamar berdua Jadi udah, ini ngomong-ngomong semuanya udah free ya Free tempat tinggal dan free tuition fee Jadi udah gak bayar lagi Nah untuk S1 itu kamarnya dapet satu kamar berdua Dan monthly living expensesnya itu di cover sebesar seinget aku itu 2500 Yen Jadi sekitar 5 juta Itu jadi setiap bulan sistemnya kita harus fingerprint dulu Jadi fingerprint kita udah terdaftar Biasanya jari itu luncuk ke tangan kanan Terus dari fingerprint itu Setiap bulannya, kalau di kampus aku Misalnya kita fingerprint itu udah tanggal 25 sampai 30 Juni Nah nanti uang untuk julinya itu masuk di tanggal, sebelum tanggal 10 Juli Sebesar 2500 kalau untuk anak S1 Kalau untuk anak S2, fasilitasnya sama Tetap satu kamar itu berdua Tapi bulanannya dapet 3000 Yen Berarti kan 6 jutaan ya 6 jutaan Kalau untuk S3, itu baru kamarnya sekamar sendiri Terus bulanannya dapet 3500 Jadi sekitar 7 jutaan Nah itu, kenapa sih aku juga akhirnya mutusin untuk ambil beasiswanya Walaupun aku tadinya gak nih untuk ambil S3 Soalnya aku mikir pada saat itu aku juga first graduate S2 Dan istilahnya aku gak kerja dari Senin sampai Jumat Dan jembatan pagi yang pinjam 5 sore Tapi aku seakan-akan seperti digaji Karena aku dapet 7 jutaan Dan disana living cost itu murah banget Secara kalian udah gak bayar apapun lagi kan Sekolah udah gak bayar, tempat tinggal udah gak bayar Berarti kan cuma tinggal bayar makan Sama belanja-belanja dan lain sebagain macemnya Kalau aku, aku orangnya cukup hemat sih hitungannya dibanding yang lain Dan itu aku habis kurang dari seribu yen sebulan Jadi masih bisa nabung 2.500 Jadi bisa 5 jutaan tuh nabung doang gitu Yang aku pake tuh cuma sekitar 2 jutaan Tapi tergantung masing-masing Disini tuh banyak banget, barang-barang murah dan sebagain macemnya Kalau yang kepancing buat belanja ya belanja Bisa habis 3.500-3.500nya setiap bulan gitu Tapi kalau aku sih sekitar seribuan itu udah lumayan ok lah Maksudnya ya makan sehari 3 kali gitu kan Dan nyambung 5 juta sebulan tuh udah lumayan banget sih menurut aku Apalagi kalau misalnya S3 itu aku dapet biasanya 3 tahun Ada yang 3 tahun dan 4 tahun Ya dikaliin aja Kalau bisa nabung 5 juta per bulan Setahun udah bisa nabung 60 juta Jadi balik-balik itu udah bisa dapet 100-100 juta Dan gelar gitu kan istilahnya Kalau untuk S3 Kalau untuk S2 ya itu 6 jutaan sebulan S1 5 jutaan Nah gimana sih cara apply-nya Jadi cara apply-nya itu ada bagi jadi tiga Dia ada tiga metode Metode pertama itu melalui kedutaan Kedutaan besar Jadi apply-nya lalu kedutaan besar di Indonesia Kedutaan besar Tiongkok di Indonesia Atau metode kedua itu lewat kampus di Tiongkok Jadi misalnya aku nih udah di kampus aku yang sekarang One University of Technology Aku bisa apply-in juga lewat kampus Jalur kampus gitu Ada juga yang terakhir itu jalur rekomendasi dari kampus Kayak aku Jadi aku udah sekolah disitu Terus aku rekomendasiin untuk jenjang yang selanjutnya Nah berarti kan kalau untuk teman-teman yang belum disini Itu ada dua ya yang bisa dijalanin Yang lewat jalur Embassy Sama lewat jalur kampus Apakah cuma boleh pilih salah satu? Jawabannya sih Sebenarnya enggak Jadi maksudnya ya kita daftar sebanyak-banyaknya aja Maksudnya sebanyak-banyaknya ya kita lewat jalur kampus ya Lewat jalur embassy ya Nah seandainya dapet dua-duanya Saat satu mesti ditolak istilahnya Jadi cuma bisa dapetnya satu doang gitu Tapi kalau mau coba-coba sih enggak apa-apa Apply sebanyak-banyaknya Dan jalur kampus itu Ya jangan cuma satu kampus juga Misalnya apply-nya ke kampus aku Apply juga ke kampus-kampus lain-lain-lain gitu Nantinya tinggal lihat mana yang dapet Kalau bisa dapet dua, tiga, empat Kan bagus ya Maksudnya ya tinggal pilih Maunya enaknya yang di mana Nah gitu Nah kalau untuk apply-nya sendiri tuh Susah enggak sih Gimana sih caranya Lain sebagain macemnya gitu kan Jadi untuk yang jalur pertama Lewat embassy itu Sebenarnya semuanya persehatan itu sama persis Jadi ya standart ya Maksudnya ijazah, terakhir, transcript Ada recommendation letter Terus ada research plan Dan biasanya sih yang paling utama empat itu Dan biasanya sih yang paling utama empat itu Nanti kalian setelah aku jelasin Sancinya ini bakal lebih jelas lagi rinci Apa aja yang dibutuhin Tapi sebenarnya untuk jalur manapun tuh semuanya sama Bedanya apa Kalau jalur embassy kita hanya daftar online ke website CSE Oke Nanti hardcopy-nya diberikan ke embassy yang ada di Indonesia Kalau lewat jalur kampus yang jalur kedua Kita daftar online di tempat CSE Kita daftar online juga di tempat kampusnya Jadi double Terus hardcopy-nya dikirimnya ke kampusnya langsung Enggak usah dikirim ke embassy Jadi harus dikirim ke China Lewat post gitu biasanya Atau kalau ada teman yang di China ya bisa dimintain tolong Tolong dong kirimin nih data-data-data-nya lengkap Gini-gini-gini-gini segala macem Kira-kira kayak gitu perbedaannya Susah apa enggak sih Lebih susah yang mana gitu Sebenarnya sih kalau menurut aku Itu lebih gampang yang lewat kampus Kalau menurut aku Karena kenapa kan itu istilahnya udah direkomendasiin Sama kampus yang ada di China Ke pemerintahannya sendiri kan Jadi mungkin kemungkinan besar tuh Mereka pasti kalau kita itu udah direkomendasiin dari kampus Itu hampir ya mungkin 80% bakal diterima Cuma permasalahannya Walaupun kita apply ke kampus Belum tentu kampus itu akan memilih kita Untuk direkomendasikan untuk beasiswa Nah itu kan masalahnya Nah makanya sih lebih bagus tuh ke banyak-banyak kampus Applynya dan juga Sebenarnya tuh mereka lebih concern juga ke masalah jurusan Jadi aku kan jurusnya biaya manajemen Sedangkan manajemen tuh udah banyak banget Peminatnya sekarang Kalau dulu masih kurang Sekarang udah banyak banget Jadinya sayang kita tuh banyak Jadi misalnya mereka ngeliat nih Oh yang di Indonesia yang apply ada 15 Padahal mereka cuma mau terima 2 Kotanya cuma 2 Karena mereka pengennya ya dapet dari negara lain Macem-macem Gak mau oh kebanyakan dari Indonesia semua Atau dari Pakistan semua Atau dari mana semua Nah karena pengennya ngesebar Jadi per negara itu kotanya tuh dikit Mungkin cuma bisa 2 orang, 3 orang Sedangkan yang nge-apply banyak Dan mereka tuh akan lebih seneng Kalau misalnya sana jurusannya tuh justru yang Di luar dari itu Kayak contohnya temen aku ada yang teknik Teknik sipil Ada teknik kimia Terus ada yang art juga Macem-macem Dia jurusannya tuh macem-macem Yang gak terlalu mainstream lah istilahnya Itu akan lebih gampang untuk diterima Lewat jalur kampus Dan bahkan melawan jalur remesi juga harusnya lebih gampang Terus perbedanya lagi Kalau lewat kampus Itu kebijakan kampus masing-masing Kalau kampus aku itu Misalnya seandainya Oh kita udah dipilih nih sama kampus Untuk direkomendasikan Beasiswanya Itu kita harus bayar Bayarnya tuh sekitar 400 yuan Kalau gak salah inget 800 ribuan Eh apa 700 yuan ya Sekitar itu 1 jutaan mungkin Tapi Itu Akan dikembalikan ke kita Seandainya kita sudah diberikan beasiswa Dan kita memang benar masuk ke kampus itu Jadi nanti setelah udah masuk Uangnya dibalikin Kalau seandainya beasiswanya gak diterima Uangnya juga dibalikin Kapan uangnya gak dibalikin Itu pada saat Wah kita udah dikasih nih Beasiswanya udah diterima Tapi kita gak ngambil Ke kampus dia Misalnya kita apply 2-3 kampus Terus nantai kita 3-3nya diterima Kita masuklah ke kampus yang ini Yang 2 ini kita gak terima Nah Kalau seandainya kalian deposit ke 2 kampus ini Ya deposit itu bakal hilang Jadi sebenarnya deposit itu niat mereka Cuma untuk menjamin bahwa Kamu tuh serius loh masuk ke kampus aku Aku tuh bukan pilihan ke 2 atau ke 3 kalian Kenapa? Karena begitu mereka udah masukin nama kita Yang direkomendasikan Untuk beasiswa Ya kuotanya udah keambil Begitu kita menolak Kan berarti kita sudah menyanyiakan Satu kuota yang seharusnya bisa dikasih ke orang lain Gitu Makanya mereka pengen ada jaminan Kalau kalian tuh bakal benar masuk ke kampus Kita loh Kalau seandainya Udah apply lewat kita Nah kira-kira kayak gitu Kalau untuk embassy itu Gak ada biaya sama sekali Bahkan aku sempet denger isu Katanya tiket pesawatnya bisa di cover juga Tapi kayaknya jarang sih Tapi fasilitas yang diterima sampai Udah saat udah sampai Tiongkoknya itu sama Sama persis yang kayak tadi aku bilang Uang bulanan dan tempat tinggal Dan free semuanya yang lainnya Gitu Nah Jadi Aku bakal langsung Kasih lihat ke kalian Gimana sih cara apply-nya gitu ya Tapi untuk tahun ini Sayanya udah tutup Jadi mereka tuh Biasanya bukanya tuh sekitar bulan Februari Pendaftarannya Tersampai sekitar mungkin bulan April April tuh udah ditutup biasanya kebanyakan Terus nanti pengumumannya di Juli Gitu Nah makanya Kalau seandainya kalian memang udah niat Itu memang harus dari jauh-jauh hari gitu Dari Desember Desember tahun ini Itu udah harus siap-siapin semuanya Jadi begitu dibuka langsung apply Langsung daftar Langsung serahin dokumen Itu semakin cepat sih Semakin baik gitu Kalian juga jadi bisa apply Ke lebih banyak tempat Lebih banyak opsi Gitu Tapi Daftar kemanapun Tetap harus daftar online Di website CSI Jadi gimana caranya ya Kalian daftarnya Sebagai Orang lain Jadi kan bikin banyak Email account Jadi daftar pake Email A Terus email B Email C Email D Gitu Karena gak bisa Misalnya pake email yang satu nih Untuk kepala tembasi Terus kalian dengan email yang sama Apply lagi Buat kampus tuh gak bisa Satu account Satu Satu jalur Gitu Jadi kan tinggal bikin banyak accountnya aja Gitu Nah aku jadi sekarang Bakal tunjukin langsung ke kalian Gimana cara apply-nya Jadi praktikal banget Nanti pada saat Udah buka Udah buka pendaftaran Kalian bisa langsung lakuin Aku bakal show Screen aku Untuk Misi semuanya So Let's take a look Jadi kalian bisa buka browser kalian Terus tinggal ketik Study In China .csc .edu .cn Oke Study in China .csc .edu .cn Terus Create an account Masukin username yang kalian mau Email addressnya Jangan sampai salah Kalian nanti semua notifikasi dikirim ke situ Password Passwordnya sekali lagi Sama validation code ini Terus klik submit Nanti kalau ada di submit Dia bakal kasih tau Kalau dia udah ngirim email Ke email yang kalian catat disini Terus kalian tinggal buka Disitu ada link Untuk activation link Jadi tinggal di klik linknya Nanti balik lagi deh Ke halaman yang ini Yang untuk masuk ke dalam Untuk sign in Jadi tinggal masukin Email address Password Validation codenya Sign in and apply Nah disini udah banyak instructionnya ya Kalau kalian baca satu persatu Udah jelas banget sebenernya Jadi dia ada tiga tipe Seperti yang aku bilang Untuk tipe A itu Untuk Chinese Embassy Tipe B itu Chinese Universities Dan tipe C itu Untuk Appraisal Scholarship Jadi yang udah kuliah Terus merasa Dilihat bahwa Prosesnya baik Direkomendasikan kembali Tapi kalau untuk yang pertama kali Berarti kalian cuma bisa apply Di tipe A atau tipe B Terus only Chinese and English Are accepted for the online application Berarti Kalau kalian punya ijasa Atau transcript Atau apapun Dalam bahasa Indonesia Itu harus Diterjemahkan ke bahasa Inggris Oleh penerjemah yang formal Atau kadang-kadang Kalau dari kampus itu Mereka juga bisa ngeluarin Versi bahasa Inggrisnya Terus tinggal di Legalisir Notarized copy Terus ke application online Tinggal diisi Disini kan program kategorinya Ada yang tadi Tipe A, B, C Kalau tipe A Agency number ini Memang setiap kampus Dan setiap embassy itu ada Kalau untuk embassy Cina di Indonesia itu 3602 Agency numbernya Kalian bisa lihat online Di google juga keluar Dia langsung ada tulisannya Yang embassy Tapi kalau kalian ketik embassy Dia gak bakal keluar Karena dia harus Lihatnya dari agency number ini Jadi kalian harus cari tahu dulu Agency numbernya Terus kalau ini juga Kita pindah ke tipe B Dia bakal bilang Kalau agency numbernya Does not exist Or does not match Soalnya Kalau embassy itu Di tipe A Jadi kalau tipe B ini Kalian harus masukin Agency number kampus Nah Terus ini bisa Langsung di save Terus Isi personal information Ini biasa ya Terus Education and employment history Jadi kalian Terakhir kali kuliah di mana Terus ada Sertifikat lainnya kah Terus Apakah sudah pernah bekerja Tapi ini gak mandatory kok Yang mandatory yang paling Yang paling atas ini aja Yang Edukasi terakhir Terus language proficiency And study plan Kalian Chinese nya seperti apa Poor, fair, good, excellent HSK ini Dia seperti Tufel Atau IELTS Yang Untuk bahasa Inggris Tapi HSK ini Untuk bahasa Mandarin Dia sertifikasi Bahasa Mandarin Terus ini juga English proficiency Kan untuk IELTS Tapi gak wajib Yang mandatory itu Cuma ini doang Kalian kasih tau aja Kira-kira kalian tuh Seperti apa level Bahasanya gitu Tapi gak wajib Harus ada sertifikasinya Terus kalau apply Sebagai bachelor Bahasa pengantarnya Cuma ada Chinese Tapi kalau master Dia ada English Dan untuk dokter Juga ada English Jadi kalian kalau untuk S1 Memang Jika mau mendapatkan Bahasa siswa ini Harus dalam bahasa Mandarin Pengantarnya Gitu Jadi misalnya Kita apply buat MBA Disiplinenya berarti Disini management science Majernya business administration Terus karena tipe A Dari embassy Kalian bisa pilih Tiga kampus Tapi kalau tipe B Berarti udah gak ada Pilihan kampus lagi Karena kan apanya Udah lewat kampus itu Misalnya isi kampus aku Wuhan University of Technology Terus misalnya Yang kedua Shanghai Jatuh University Ketiga Bisa gak sih Tulis lagi nih Sama nih Kampus aku lagi Bisa Dan bahkan ada orang Yang mungkin tiga-tiganya Disi kampus yang sama semua Karena pengennya ke kampus itu Tapi kalau menurut aku sih Mendingan kalian tiga-tiganya Disi yang berbeda Biar lebih ada pilihan Duration-nya Kalau dari tahun depan Berarti 2019 September Anggaplah tanggal 1 Dan kalau MBA kan 2 tahun Berarti sampai 2021 Bulan Juli Anggaplah tanggal 31 Apakah sudah pernah bekerja Atau belajar Tidak Apakah sudah pernah dapet CSI Tidak Kalau sudah pernah Biasanya tuh Gak boleh langsung ambil lagi Jadi harus ada jarak 1 tahun Misalnya aku udah master CSI Jadi aku bayar dulu Ke Indonesia 1 tahun Baru PhD-nya Apply lagi untuk CSI Tapi ada juga sih temen aku Yang dia langsung gitu Memang kadang-kadang Hoki-hokian sih Kalau kayak gini Ini kontak di China Kalau saya udah pernah berhubungan Dengan kampus di China Terus family members Dan terakhir Ini nih yang penting nih Yang aku bilang Jadi ini supporting documents Jadi kalian butuh apa aja Tapi gak semuanya mandatory Gak semuanya wajib Cuman Walaupun gak wajib Tapi kalian lampir Karena itu akan lebih bagus lagi Lebih mendukung lagi gitu Nah terus kalian tinggal bisa Upload-upload-upload disini Terus submit Begitu kalian udah submit Nanti disini bisa di print application-nya Jadi sebuah application form Terus bersertaan dengan Supporting documents yang lain Jadi application form ini Dan juga supporting documents yang lain Kalian submit hardcopy-nya Di print ke embassy Dikirim ke embassy Nah kalau kalian tipe B Berarti kalian harus kirim ke Kampus yang ada di Tiongkok Di China Tapi biasanya kalau tipe B itu Kampusnya sendiri punya application online Sendiri sistem yang berbeda Kalau kampus aku ini Admission.wood.edu.cn Jadi kalian harus apply lagi Sama kayak website CSC ini Jadi isi-isi lagi Nanti di print lagi application form-nya Dilampirin lagi supporting documents-nya Jadi double Kalau yang si embassy itu cuma satu aja Ke embassy aja Kalau yang si kampus ini Ke kampus aja Tapi ke kampusnya itu Dia dua application form-nya Application form dari CSC Dan application form dari kampus mereka sendiri Dan itu juga Biasanya supporting documents-nya Harus rangkap dua Jadi jasanya dua Transkrip-nya dua Biasanya kayak gitu Ini agak lama ya Tapi ini nanti Tampilannya dia mirip-mirip Sama yang Website CSC tadi Tinggal kalian daftar ulang Terus isi-isi semua Terus nanti di print di akhir Setelah udah selesai Nah Kalau udah di submit juga Nanti untuk website CSC ini Dia disini ada tulisan nih Kalian statusnya seperti apa Submitted Terus nanti sudah misalnya Sudah diberikan Sudah di review atau sudah di Sudah di proses lah Istilahnya Itu nanti ada disini Jadi kalian bisa cek terus ke website ini Untuk tahu Oh kalian udah Dimana sih application-nya Itu udah sampai ke tahap mana Gitu Cuman pengumumannya Itu ya Kalau seandainya yang dari kampus Dari kampusnya sendiri Kalau seandainya dari embassy Juga dari embassy-nya Biasanya by email Di bulan-bulan Sekitar bulan Juli Tapi apply-nya sudah dari bulan Februari Atau bahkan Januari Gitu Kira-kira Jadi kayak gitu Semoga bisa membantu kalian Jadi untuk yang mau apply buat tahun depan Itu bisa siap-siap dulu Dari sekarang Dan juga aku ingetin sekali lagi Jadi kalau untuk yang S1 itu Sayangnya Harus dalam bahasa Mandarin Semua kursnya Itu kayak peraturan dari CSC kayak gitu Kalau beasiswa Harus Ambil yang dalam bahasa Mandarin Kuliahnya Nah Walaupun sebenarnya teman aku banyak banget Yang mereka S1 dalam bahasa Inggris Cuman Ya mereka bayar sendiri Self-support Kalau beasiswa gak bisa Beasiswa CSC ya Nah Terus Untuk yang S2 dan S3 Itu baru Bisa pengantarnya bahasa Inggris Jadi Pelajaran semuanya dalam bahasa Inggris Full bahasa Inggris Tesis semuanya dalam bahasa Inggris Seperti yang aku lakuin Untuk MBA aku Dan sekarang untuk S3 itu kayak gitu Nah Itu juga jurusannya macem-macem Tergantung dari kampusnya Kalau kampus aku itu Yang udah ada program bahasa Inggrisnya Itu yang aku tahu Yang jelas Aku di School of Management Terus School of Economics juga udah Ada bahasa Inggris Program bahasa Inggris Teman aku itu ada di Fisika Physics Terus ada juga yang di Teknik Itu yang setau aku Tapi kalau seandainya kalian ternyata Jurusannya Udah pengennya itu Ya berarti harus cari kampus yang Menyediakan jurusan itu dalam bahasa Inggris Nah itu bisa cari Macem-macem sih Sekarang kayaknya udah banyak Kampus Chinese itu yang udah Menyediakan Program bahasa Inggris Walaupun memang mungkin Kualitasnya Itu gak sebagus yang bahasa Mandarin Kalo mereka tuh Mahasiswa Cina tuh Bener-bener literally So strict Bahkan kita yang foreigner Jadi kayak takut gitu Sedangkan kalo buat kita yang foreigner Itu biasanya dosen-dosennya Lebih easy going Mereka juga bahasa Inggrisnya Gak sebagus Bahkan bisa gak sebagus Muridnya Istilahnya kayak gitu Jadi mereka lebih Lebih lenient Lebih oke lah Lebih cincah Istilahnya Tapi banyak sih sekarang Yang udah mulai Menawarkan program dalam bahasa Inggris Jadi kalian gak usah takut Untuk yang ambil S2 atau S3 Kalo mau ambil S1 Ya sayang sekali Kalo beasiswa Masih belum Boleh untuk ambil Yang dalam bahasa Inggris Harus dalam bahasa Mandarin Kira-kira kayak gitu Dan kalo kalian ada pertanyaan apapun Boleh banget Leave your comments Or questions Or anything below Subscribe And thumbs up Aku biasa gak pernah promosi kayak gitu Dan kalo sendai ada apapun Yang pula aku bahas lagi Untuk next vlog Itu boleh banget juga Dikasih sarannya Oke Thank you so much for watching Bye-bye